Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosep Medari dan di Stasi Santo Tomasekan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada salam sehat, semangat selalu, berkah talem dan jangan lupa berbahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, hari biasa pekan ke-7 Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Mulia, ajarilah kami memperoleh kekayaan sejati dengan sabda Yesus, saksimu yang asli Jadikanlah kami miskin, terdorong oleh Roh Kudus, agar dapat memasuki kerajaanmu Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus, menurut Markus 9 ayat 41-50 Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung Daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang Daripada dengan utuh kedua kakimu dicampuakan ke dalam neraka Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam Karena setiap orang akan digarami dengan api Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Tidaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang berkasih pesan Tuhan Yesus kepada kita Yang adalah para muridnya, amat jelas Tuhan Yesus mengendaki agar kita memiliki garam dalam diri kita Dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain Artinya kita memiliki kualitas hidup dengan menjalankan misi perutusan sebagai manusia yang sesungguhnya Yakni ketika kita hidup bersama dengan yang lain Tentu manusia yang sesungguhnya adalah bagaimana ia bisa berdamai dengan yang lain Serta menjadi berguna bagi yang lain Sebagaimana garam, ciri khasnya adalah keasinannya Kalau tidak asin lagi maka dia tidak disebut garam dan tidak akan berguna Arti berguna sendiri bukanlah lalu yang dipandang manusia kelihatannya baik Tetapi sungguh-sungguh berdampak Dan dampak itu tidak hanya permukaannya saja Tetapi dampak itu tentu meskipun tidak kelihatan Tetapi berkelanjutan, berkesinambungan Meskipun mungkin seperti garam itu ketika sudah larut dengan masakan Tidak kelihatan tetapi sungguh memberikan rasa, warna dan juga daya Marilah di dalam hidup ini kita menaati sabda Tuhan Yesus Dan berani tidak berkompromi dengan keinginan-keinginan Tetapi tetap teguh kepada kebenaran Dan itulah yang menjadi identitas ciri khas kita Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Yakni menjadi orang yang berdampak kebaikan bagi dunia Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita Semua hidup kita perjuangan kita Untuk menjadi orang yang hidupnya berdampak bagi kebaikan dunia Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkatialah yang maha kuasa Bapak, Putra dan Roh Kudus Amin